Intro Dalam memperingati hari Bayangkara ke-76, jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi Kota mengadakan lomba, sekaligus untuk menilai anggotanya dalam menangani kecelakaan lalu dintas. Dalam lomba tersebut diikuti oleh 8 polsek, yaitu Polsek Jati Asi, Polsek Bekasi Utara, Polsek Bekasi Timur, Polsek Bekasi Selatan, Polsek Medan Satria, Polsek Bekasi Kota, Polsek Bantar Gebang, dan Polsek Pondok Gede. Juara lomba akan dipilih sebanyak 3 pemenang, dengan hadiah diperbutkan berupa tropi dan uang pembinaan, dengan total Rp3.750.000. Bertugas untuk menilai lomba, Ibda Asan dan Ibda Suwandi, adapun AKP Farida Ketua Tim Juri dan AKP Ganda Koordinator. Penanggung jawab kegiatan, Kasat Lantas AKBP Agung dan Wakasat Lantas, Kompol Ayu Nurjani, acara dibimbing oleh Ibda Dewi Indah, dari awal hingga selesai. Meriakan hut 1 Juli, kita mengadakan lomba untuk tingkat Polsek, lomba TP-TKP. Ini pesertanya dari Polsek-Polsek, unit lantas Polsek-Polsek. Kenapa kita libatkan di Polsek? Karena pada saat terjadi laka lantas, yang menangani pertama kali adalah unit lantas Polsek. Sehingga untuk memperdalam ilmu yang nantinya dari hasil perlombaan ini bisa kita implementasikan untuk kegiatan tugas rekan-rekan kita, unit lantas yang ada di Polsek-Polsek. Tujuan ini untuk memberikan pembinaan, memeriahkan, keterampilan, yang selama ini mungkin lupa, kita lombakan sehingga ingat kembali. Dari Bekasi, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih.